Untuk menarik minat wisatawan datang ke Kota Lumpia pada awal bulan Oktober 2017 lalu, Pemkot Semarang resmi meluncurkan bus wisata tingkat. Tidak tanggung-tanggung, untuk mendatangkan satu bus tingkat, Pemkot Semarang perlu mengeluarkan dana 3,5 miliar rupiah. Bus dengan tagline Yuk Muter-Muter Semarang ini cukup menarik perhatian, terbukti dalam setiap perjalanan keliling Kota Semarang selalu dipenuhi oleh penumpang. Bus tersebut memiliki kapasitas 12 penumpang di lantai dasar, dan di lantai atas bisa menampung 58 penumpang. Dengan tempat duduk yang nyaman, semakin memanjakan penumpang menaiki bus tingkat ini. Ada 3 trip untuk hari Senin hingga Kamis, dan 4 trip untuk akhir Pekan. Bus akan mulai mengangkut penumpang di Museum Mandala Bakti, kawasan Tugu Muda Semarang. Untuk saat ini, rute yang dilalui dimulai dari Museum Mandala Bakti, Jalan Imam Bonjol menuju Kota Lama, berhenti di Taman Seri Gunting selama 15 menit, berangkat kembali melewati Jalan Pemuda, Lawang Sewu, Jalan Padanaran, Simpang 5, Jalan Padanaran, Transit Kampung Pelangi selama 15 menit, kemudian lanjut menuju Sampokong, Bundaran Kalibanteng, Jalan Jenderal Sudirman, Tugu Muda, dan kembali lagi di Museum Mandala Bakti dengan waktu tempuh sekitar 2 jam. Salah satu penumpang bus tingkat, Novia Fatmawati merasa senang dengan adanya bus tingkat di Kota Semarang. Dirinya juga berharap nantinya Pemkot Semarang bisa menambah jumlah bus tingkat dengan rute yang semakin diperbanyak. Sangat bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat. Terus untuk harapan saya sih, saya inginnya mungkin 2018 bisa tambah satu vis lagi kali ya mas ya. Ya seenggaknya bisa buat lebih banyak kapasitas yang bisa buat masyarakat juga sih. Menariknya, untuk berkeliling Kota Semarang menggunakan bus tingkat ini, Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai pengelola tidak memungut biaya sedikit pun alias gratis. Penumpang hanya perlu datang ke Museum Mandala Bakti, kemudian menukarkan kartu identitas dengan tiket. Untuk satu kartu identitas bisa ditukarkan dengan dua tiket naik bus tingkat. Untuk cara naiknya yaitu bisa datang pagi aja, setengah tujuh ambil tiket. Caranya dengan menukarkan kartu identitas KTP. Satu kartu identitas KTP itu bisa dua maksimal. Gratis ya mas ya? Ya gratis, itu gratis untuk semua warga umum. Tidak ada prioritas. Untuk semua orang bisa. Tunggu apa lagi? Bagi Anda yang sedang dan akan berkunjung ke Kota Semarang, langsung saja menuju Museum Mandala Bakti Kawasan Tugu Muda dengan membawa kartu identitas, yang kemudian ditukarkan dengan tiket naik bus wisata tingkat gratis dan kelilingi tempat-tempat menarik di Kota Semarang. Sigit Nugroho, Simpang Lima TV, melaporkan.